Sahabat Nabi SAW yang punya kecenderungan beribadah ekstrim, punya kecenderungan beribadah melampaui batas. Satu diantara mereka mengatakan saya tiap malam akan sholat terus dan tidak akan tidur. Satunya lagi mengatakan saya akan puasa terus, saya tidak akan pernah berbuka. Satunya lagi tidak kalah kerennya, saya tidak akan nikah, saya akan berhujang. Kemudian terdengarlah oleh Rasulullah SAW kecenderungan mereka beribadah yang tidak manusiawi ini. Lalu Rasulullah SAW menuruskan mereka. Antumun ladina kalu kada wa kada, antumun ladina kultum kada wa kada, kamu ya yang tadi mengatakan begini dan begitu. Kata Rasulullah SAW, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah. Paling bertakwa kepada Allah. Tapi saya juga sholat, saya tidur. Saya juga sekali-kali kadang-kadang puasa, kadang-kadang tidak. Dan saya juga nikah. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka tidak termasuk gulunganku. Mari kita bertakwa kepada Allah. Tapi ingat, ketakwa saja kita praktekkan menyontoh Rasulullah SAW. Jangan jalan sendiri. Nanti kadang-kadang kita menempuh jalan-jalan ekstrim yang membuat hidup kita ini ada bagian, ada yang tidak terpenuhi haknya. Badan kita punya hak itu diistirahatkan. Jadi ada saatnya ibadah. Ada saatnya istirahat. Ada saatnya menikmati hal yang dihalalkan oleh Allah. Begitulah Rasulullah SAW menyontohkan format bertakwa dan beragama ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa nilla'i baham. Masyirul muslimin wal muslimah. Sekarang kita bertemu dengan idul kita. Hari raya resmi anugerah Allah SWT untuk umat Rasulullah SAW. Kita ini mendapatkan anugerah-anugerah istimewa dari Allah SWT. Kita dapat anugerah hari Jum'at. Hari yang paling istimewa. Yahudi dapat hari Sabtu. Nasrani dapat hari Ahad atau Minggu. Kau muslimin dapat anugerah hari Jum'at. Mereka punya hari raya. Kita dianugerahi oleh Allah hari raya yang istimewa. Anas bin Malik RA menunturkan bahwa ketika Nabi SAW datang ke Madinah. Penduduk Madinah di zaman itu punya dua hari raya. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan. Kana lakum yauman ital'abuna fihima. Wa qad addalallahu lakum bihima khairan minha. Idul fitr wa idul adha. Wahai penduduk Madinah. Kalian dahulu mempunyai dua hari raya yang membuat yang kalian rayakan dengan bersenang-senang bermain-main. Dan ketahuinah. Sesungguhnya Allah telah mengganti untuk kalian. Dengan dua hari raya yang lebih baik. Idul fitr dan idul adha. Inilah hari raya resmi milik kaum muslimin yang Allah anugerahkan. Hari raya yang istimewa. Idul fitr diawali dengan kuasa Ramadan. Tidak mungkin ada idul fitr tanpa dijahului dengan kuasa Ramadan. Tolong perhatikan ini. Jadi yang kita rayakan hari ini terkait dengan awal Ramadan. Ketika tiba bulan Ramadan. Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa. Untuk orang-orang yang tidak punya udur syari. Mereka berpuasa dari hari pertama bulan Ramadan. Kedua ketiga. Kemudian Allah perintahkan untuk menyempurnakan kuasa itu sebulan penuh. Baru. Walitukabbiru Allah ala mahadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi kita sampai disini. Hari ini kita bertemu dengan idul fitr. Ini rangkaiannya adalah berawal dari bulan awal bulan Ramadan. Maka sejatinya orang-orang yang tidak puasa. Dia tidak punya id. Inti ini milik orang-orang yang memacu ketakwaannya sejak awal Ramadan. Kemudian bertemu dengan idul fitr. Laisal idul liman labisal jadida walakinnal idul liman ta'atuh tazid. Ini ukapan yang sangat lurus maknanya. Id itu bukan milik orang-orang yang berbaju baru. Baju baru itu tergantung-gantungnya. Tetapi id adalah milik orang-orang yang ketakwaannya bertambah. Ketaatannya bertambah. Dia pacu ketaatan idnya itu semenjak awal Ramadan. Kemudian ditingkatkan di 10 hari yang terakhir. Kemudian puncaknya di idul fitr. 30 hari. Ada saudara kita yang 29 hari. Menempa dirinya melalui siam. Berlatih, belajar menjadi orang bertakwa. Kalau hari pertama, kedua, sampai sebulan full. Dia benar-benar belajar menjadi orang bertakwa. Idul fitr. Dia akan menjadi orang bertakwa. Ketakwaan yang dia latih, yang dia tingkatkan selama sebulan. Kelimaknya adalah takwa itu akan melekat pada dirinya. Inilah orang-orang yang menang di idul fitr. Inilah orang-orang, calon orang-orang bahagia, calon penghuni surga insya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahi wabarakatuh. Masyirul muslimin wal muslimat sidang idul fitr yang berbahagia. Mari kita lihat sejenak. Kita putar ulang dari awal Ramadan sampai detik ini. Siapa kita? Kuasa kita pun? Alhamdulillah. Salat lima waktu terjaga dengan baik. Lebih baik daripada bulan syaban. Makin rajin ke masjid. Alhamdulillah. Kita memperbanyak tilawak. Hatam tiga kali, lima kali, empat kali. Atau kurang dari itu, atau lebih dari itu. Walillahi wabarakatuh. Anda di waktu Ramadan menjadi orang yang akhlaknya bagus, penyabar, pemaaf, termawan. Alhamdulillah. Anda sabar selama sebulan untuk menahan diri di masjid setelah sholat isyak. Mengikuti tarawih. Yang Alhamdulillah, tarawih sekarang sudah banyak kembali kepada jalannya. Tarawih dilaksanakan dengan tumak minah, dengan tenang. Tidak terburu-buru. Alhamdulillah. Bagi jamaah yang menikmati suasana tarawih seperti ini, bersyukurlah kepada Allah. Karena kadang-kadang ada tarawih itu cepatnya luar biasa. Tidak menjadi madrosa yang efektif untuk belajar muqimis sholat menjadi orang-orang yang menegakkan sholat. Kalau itu semua telah kita lakukan. Awas. Jangan sampai amal kita ini hancur lebur. Tidak ada nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kawal amal ini dengan harap-harap cemas. Kita berharap kepada Allah. Semoga Allah berkenan menerima seluruh ibadah kita. Dan kita khawatir. Jangan-jangan ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Sehingga kita termasuk orang-orang yang baik. Maka sangat penting kita berdoa. Semisal. Ini adalah ungkapan orang-orang yang punya roja. Yang punya harapan. Keharibaan Allah subhanahu wa ta'ala. Agar berkenan menerima amalnya. Awas. Banyaknya amal ibadah. Jangan membuat kita huruf. Terpedaya. Tertipu. Merasa diri kita bersih. Merasa diri kita suci. Merasa aman dari adab Allah. Tolong perhatikan kita sebagai umat islam. Tidak pernah dididik seperti ini. Ahli ibadah. Ali ibadah sombong. Ali ibadah terpedaya. Tertipu dengan amalnya. Ini bisa melepun amal-amal kita. Kawal amal kita dengan harap-harap cemas. Semoga pada akhirnya nanti ketika kita berdiri di harapan Allah. Dan itu pasti akan dialami setiap manusia. Mudah-mudahan kita panen peraya. Mudah-mudahan kebaikan kita. Semuanya. Diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menyebabkan kita dirahmati. Diampuni dosa-dosa kita. Akhirnya kita meraih anugerah Allah. Dimasukkan ke dalam surganya. Dijauhkan dari api nerakanya. Dan itulah keberuntungan yang tiada tarah. Amin. Amin. Ya Rabbul Alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillah. Untuk siapa saja yang setelah istiqamah beribadah. Kepada Allah di bulan Ramadan. Perhatikan baik-baik. Jebakan maut yang dipasang iblis. Laknatullahi alaikum. Pasca Ramadan. Kadang-kadang ada orang itu begitu semangat. Begitu gigih. Begitu teliti. Begitu hati-hati di bulan Ramadan. Setelah Ramadan berlalu. Berubah. Hilang semua. Ibadahnya. Atau merosot sangat tajam. Tolong waspadain ini. Saudara-saudara sekalian. Ingat baik-baik sepanjang kita masih hidup. Maka kita masih berkewajiban untuk beribadah kepada Allah. Maka tantangan terbesar bagi orang-orang yang sudah istiqamah di bulan Ramadan. Adalah melanjutkan penghambaannya kepada Allah. Kalau kemarin kita masih tarawi. Masih sabar di masjid. Buktikan hari ini kita jangan tinggalkan masjid. Sekarang kita rupuk di San Sujid di tanah lapang ini. Tapi duhur nanti duhur. Perhatikan terutama semua kaum laki-laki. Anda nanti dipanggil haya ala salah, haya ala al-fala. Anda ke masjid. Anda laki-laki. Asar demikian juga maghrib, isyak, subuh. Jangan kita mundur dari masjid. Selama badan kita masih mampu untuk melangkahkan ke masjid. Biarlah nanti kita dikotong ke masjid ketika sudah tidak bernyawa. Dan insya Allah orang-orang yang istiqamah di masjid. Ketika wafat, banyak yang nyolatnya. Banyak yang mendoakan. Jangan sampai ada orang ke masjidnya hanya menjadi kenangan di bulan syawal. Kemarin itu saya tidak pernah ketinggalan tarawih. Hubungan seorang muslim dengan masjid bukan tarawih yang utama. Tapi panggilan haya ala salah, haya ala al-fala dan sholatul jum'ah. Seandainya ada seorang sebalama bulan Ramadan. Dia tidak tarawih, tidak berdosa. Tapi ketinggalan kehanjaran yang sangat besar. Tapi kalau umat Islam sudah tidak ke masjid untuk sholat jamaah. Masjid yang dibangun megah-megah. Milyaran-milyaran siapa yang akan memakmurkannya. Ingat baik-baik. Mari kita jadikan bagian diri kita ini orang yang memakmurkan masjid Allah. Kita akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Demikian juga amalan-amalan yang lain. Di lawatul Quran jangan kita tinggalkan. Kalau berkurang bajar. Tapi jangan sampai kita tinggalkan. Bahkan puasa mulai besok tanggal puas syawal. Sudah dibuka oleh Allah jalur untuk takarruh puasa. Barang siapa puasa Ramadan diikuti 6 hari di bulan syawal. Maka seakan-akan dia puasa setahun penuh. Allah Akbar. Satu bulan mewakili 10 bulan. Yang tiga bulan. Yang dua bulan diwakili oleh 6 hari di bulan syawal. Walillahilhamdulillah. Allah yang mahalwas rahmatnya. Menjanjikan ganjaran puasa setahun penuh. Dengan puasa Ramadan plus 6 hari di bulan syawal. Akan sangat bagus kalau dimulai dari tanggal 2 kemudian berurutan. Atau kalau itu tidak sanggup. Yang penting jumlahnya 6 hari di bulan syawal. Insya Allah masih mendapatkan kabilahnya. Amin amin ya Rabbal Alam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilhamdulillah. Masyirul muslimin. Wal muslimat rahmani warahmat. Di antara pelajaran Ramadan yang paling istimewa. Adalah mengajarkan kita ihsan kepada Allah. Dan ihsan kepada sesama manusia. Ihsannya seorang hamba Allah. Di bulan Ramadan itu dipacu sampai titik yang paling maksimum. Yang sanggup dia capai. Dia sholat 5 waktu. Dia puasa. Dia memperbanyak tilawah. Dia bersedekah. Dia memperbaiki akhlaknya. Ini semua adalah cerminan ihsan kepada Allah. Kemudian rangkaian ibadah Ramadan. Di malam idul fitur diwajibkan jagatul fitur. Jagatul fitur ini nilainya tidak seberapa. Tapi pelajaran yang bisa kita petik begitu istimewa. Setelah kita habis-habisan bertakaruk kepada Allah. Memperka kehubungan kita dengan Allah. Diwajibkan oleh Allah untuk jagatul fitur. Jagatul fitur itu du'matan lilmasyakin. Untuk makanan orang-orang miskin. Maka sebagian ulama mengatakan. Jagatul fitur itu spesial untuk orang miskin. Meskipun ada sebagian yang lain. Jagatul fitur tak soroknya seperti zakat malu. Tapi ditekankan oleh Rasulullah. Ku'matan lilmasyakin. Wa kuhratan lilmasyakin. Minallahi wa rahmat. Untuk membersihkan orang yang berpuasa. Dari kesiasiaan. Dari kekurangan-kekurangan. Ini adalah kalau kita simpulkan. Berarti di bulan Ramadan kita ditempa. Menjadi hamba-hamba Allah. Yang iksan kepada Allah. Dan iksan kepada sesama manusia. Jangan pernah memisahkan dua ini. Kalau ada orang rajin ibadah saja. Tapi kepada manusia dia jahat. Kepada manusia muamalahnya. Dia warnai dengan berbagai macam kegeliman. Tidak aman akhiratnya. Satu saat ditanyakan kepada Rasulullah s.a.w. Seorang wanita yang ibadahnya itu. Luar biasa. Fulana. Fulana. Malamnya ahli tahajud. Siang harinya dia ahli puasa sunnah. Luar biasa. Tapi sayangnya. Fulana yang hebat ibadahnya ini. Dia menyakiti tetangganya. Dengan ucapan-ucapan. Apa jawaban Rasulullah s.a.w. Ketika ditanyakan wanita yang hebat ibadahnya ini. Tapi dia jenai lesannya. Dia gunakan untuk menyakiti tetangganya. Perhatikan baik-baik. La khaira fihaa hiapinam. Tidak ada kebaikannya wanita itu dia di neraka. Padahal dia ahli ibadah yang luar biasa. Ini dengan tetangga. Bagaimana kalau dengan ibunya. Bagaimana kalau dengan suaminya. Atau suami kepada istri. Bagaimana kalau kepada kerabat karib. Tetangga. Mempunyai hak yang begitu besar. Kita diajarkan untuk ihsan kepada tetangga. Bahkan tetangga yang non-muslim sekalipun. Satu saat sahabat Abdullah bin Amr. Pembantunya sedang menyebelikan gambing. Untuk beliau r.a. Lalu pesannya kepada pembantunya itu. Nanti kalau kamu sudah selesai. Bagi tetangga kita.